Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan Saya ajak Allah Ustaz Untuk kesediaannya mengisi kajian Ramadan online Menjilang Eftor Selamat datang Ustaz Maktub Asmuni Yang ini bersedia untuk mengisi kajian Suri kita hari ini Baik Kita punya waktu sampai jam 5.40 Menjelang berbuka Ustaz Nanti dilanjutkan mungkin Kalau misalkan ada pertanyaan dari Jemaah Bisa dijelaskan sampai menjelang waktu berbuka Baik untuk mempersingkat waktu Saya kira bisa dimulai Silakan Tafadol Ustaz untuk mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yang itu yang menyatakan Al-Quran Al-Qur'an terhadap Al-Kitab Al-Amdulillah Al-Abbdihi Al-Iyuaja 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 Al-Yyuaja Al-Iyuaja 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 Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan sihhah wa la'afiyah Di tengah rencana yang melanda negeri ini Kita masih mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan ni'mat berupa kesehatan yang insya Allah ni'mat kesehatan ini Tidak melalaikan diri kita Dari selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa Di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan berbagai matematik kita Yang Allah perintahkan Sehingga mudah-mudahan orientasi kita menjadi seorang habba Allah Bisa tersapai saat kita berada di bulan Ramadan seperti bulan ini Ikhwani wa ta'ala khabidokumullah Tema kita pada sore hari ini adalah Doa adalah senjata bagi seorang mu'min Tentu latar belakang dari pemilihan doa Pemilihan tema ini adalah karena saat ini yang kita butuhkan adalah Bukan hanya sekedar upaya kita secara manusiawi Bukan hanya sekedar usaha kita ikhtiar kita menjadi seorang manusia Tapi kita butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh kekuatan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi segala musibah, segala mata persoalan hidup yang kita hadapi Tema ini kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-haqim Dalam kitabnya, al-mustadraq Diriwayatkan dari Sayyidina Ali r.a Dimana Rasulullah mengatakan Kata Rasulullah doa itu adalah senjata bagi seorang mu'min Senjata bagi seorang mu'min Ibarat kata ketika kita menghadapi musuh Kemudian kita memiliki senjata Maka senjata yang kita punya itu akan kita gunakan Untuk menolak, untuk menghadapi segala bahaya yang kita hadapi Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh al-imam al-haqim Rasulullah mengatakan Doa itu akan memberikan manfaat Baik, pada sesuatu yang sudah terjadi Yang sedang menimpa Wa mimma alam yang zil Atau sesuatu yang belum terjadi Sesuatu yang kita harapkan di masa yang akan datang Maka kata Rasulullah Fa'alaikum ibadallahi biddu'a Maka lakukanlah wahai hamba-hamba Allah Lakukanlah doa Seringlah kamu bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surat yang paling sering kita baca Dan tidak ada surat yang lebih banyak kita baca selain surat ini Yaitu suratul-fatihah Maka suratul-fatihah itu terbelah menjadi dua Yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah hak anak adam Hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji Maka yang kita baca adalah Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahman al-Rahim Dan seterusnya Lalu separuhnya adalah Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai hak kita menjadi seorang hamba Kamu hendaknya meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa yang kemudian tidak pernah kita lupakan Itu adalah doa Jadi setiap hari kita berdoa Minimal adalah dalam surat yang kita baca setiap hari Tidak kurang dari tujuh belas kali tersebut Maka ini menunjukkan betapa hidup kita ini Ima kita Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Yaitu beribadah Atau kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melangsungkan kehidupan kita ini Baik dalam melangsungkan kehidupan beragama Ataupun kehidupan bersosial Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadith yang sahih Siapa yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pintu untuk berdoa Dan kita memiliki peluang yang besar Untuk berdoa Pintu-pintu doa Allah berikan kepada kita Kita tidak mengalami kesulitan sedikitpun untuk berdoa Terbuka hati kita untuk berdoa Maka kalau kita berdoa Maka Allah akan bukakan kepada kita Pintu-pintu rahmat Yang dengan rahmat itulah kemudian Kita bisa menghadapi segala macam Ujian, musibah, dan persoalan yang kita hadapi Tidak ada sesuatu yang lebih mulia Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Selain berdoa Jadi hakikatnya ketika kita sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memuliakan kita Allah memberikan tempat yang tinggi Di sisi niat Justru kalau seandainya kita malas untuk berdoa Tidak mau berdoa Enggak untuk berdoa Malah Allah subhanahu wa ta'ala Murka kepada kita Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Siapa yang tidak minta kepada Allah Maka Allah justru akan marah kepadanya Oleh karenanya Aliman Ibn Uyaynah mengatakan Aliman Ibn Uyaynah mengatakan Aku lebih takut tidak diberikan kesempatan untuk berdoa Daripada ketakutanku kepada tidak terkabulkannya doa Jadi diberikannya kita kesempatan untuk berdoa Itu jauh lebih berharga Daripada hanya sekedar memikirkan Doa saya dikabulkan atau tidak Maka yang paling penting bagi kita adalah Bagaimana kita berdoa Berdoa dan berdoa Masalah kemudian Allah mengabulkan doa kita atau tidak Maka itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada doa yang kita panjatkan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan Apakah selalu yang Allah berikan kepada kita atas doa-doa yang kita panjatkan Sesuai dengan yang kita inginkan Ternyata tidak selalu Karena Allah maha hakim, maha bijaksana Allah maha adil, Allah maha alim Dan atas itu semuanya Allah lebih tahu mana yang manfaat bagi kita Mana yang lebih baik buat kita Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Tidaklah ada seorang mu'min yang menghadapkan wajahnya kepada Allah Yang menghadapkan wajahnya kepada Allah Untuk meminta kepadanya satu permintaan Satu keinginan Kecuali Allah pasti akan memberikannya Allah akan mengabulkannya Tetapi kata Rasulullah Kemungkinannya adalah kita disegerakan permintaan itu di dunia Apa yang kita minta dikabulkan sesuai dengan keinginan kita Atau disegerakan juga permintaan itu Tapi diganti dengan yang lainnya Diganti dengan manfaat yang lainnya Tidak sama dengan yang kita inginkan Atau kemungkinan yang kedua adalah Allah s.w.t simpan permintaan kita itu Doa kita itu Untuk kemudian nanti akan diberikan di akhirat Dan pemberian Allah di akhirat Jauh lebih tinggi nilainya Dibandingkan pemberian yang Allah berikan kepada kita di dunia Karena tidak ada Ni'mat yang Allah berikan kepada kita di dunia Mampu menandingi Keni'matan yang Allah berikan kepada kita di akhirat Oleh karenanya Ibn Hajar al-Asqalani pernah mengatakan Setiap orang yang berdoa itu pasti dikabulkan Tetapi terkabulnya doa itu bermacam-macam beraneka ragam Kadangkala apa yang diminta Itu diberikan oleh Allah Sesuai dengan yang diinginkan Terkadang juga Allah berikan dengan ganti yang lainnya Misalnya kita ingin mendapatkan kekayaan Kita sudah bekerja Tapi ternyata tidak juga kita diberikan kekayaan Tapi Allah s.w.t ganti dengan yang lainnya Kita menjadi orang-orang yang sehat Keluarga kita sehat Anak-anak kita sehat Anak-anak dan keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh Itu adalah berkat doa Yang kita panjatkan kepada Allah Yang mungkin kita tidak minta kepada Allah Tapi itu menjadi pengganti dari doa-doa yang kita panjatkan Nah, ikhwani wa khatifillah hafidhu kemullah Bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah s.w.t Bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah s.w.t Di antaranya adalah Yang pertama Hendaknya kita berdoa di sepertiga malam yang terakhir Setiap malam Di sepertiga malam yang terakhir Dalam sebuah hadis yang disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim Disepakati kesohihannya Rasulullah s.w.t memberikan informasi kepada kita Membuat kita semakin tenang dalam berdoa Informasi yang sangat penting Karena yang menginformasikan adalah Rasulullah Dan Rasulullah mendapatkan informasi itu dari Allah s.w.t Melalui hadis kudsi Rasulullah mengatakan Yang zilurabbuna tabaruka wa ta'ala ilas sama'id dunya kulla laylatin Tuhan kita Allah turun ke langit dunia ini setiap malam Hina yabakakulutul laylil akhir Yaitu ketika malam tersisa hanya sepertiga malam Tersisa sepertiga Jadi kalau jam enam sampai jam empat ada sepuluh jam sepertiganya Berarti tiga jam sebelum jam empat Yaitu jam satu jam setengah dua Kemulai Untuk apa apakah Allah turun untuk mencari hambanya yang beribadah Ternyata Allah turun untuk mencari hambanya yang berdoa Dicari siapa yang doa siapa yang tidak Siapa yang berdoa siapa yang tidur Siapa yang berdoa siapa yang cuma ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi saja nonton bola Maka Allah mengatakan Man yadu'uni fa'astajibu lahu Mana orangnya yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan doanya Mana hamba-hambaku yang berdoa kepadaku aku akan berikan kepadanya Siapa yang memohon kepadaku meminta apapun kepadaku maka aku akan kasih Siapa yang memohon ampun kepadaku Dari dosa-dosanya yang dia lakukan walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan Walaupun dosanya sebanyak sebesar gunung uhud Maka fa'afiro lahu Maka aku akan ampuni dosa-dosanya tersebut Sampai kapan? Hatta yang fajiral fajru Hingga fajar meningsing Tiga waktu subuh Jadi ada waktu tiga sampai empat jam Kita punya waktu Diberikan oleh Allah bermohon kepada Allah Bahkan Allah mendekat kepada kita Turun kepada kita Untuk mencari siapa yang mau berdoa Ini poin penting bagi kita Kita punya waktu Alhamdulillah setiap hari, setiap malam kita sahur Ketika kita sahur Jangan hanya sekedar makan sahur Nah sahur mendapatkan keberkahan Inna istasahurila barokah Dalam sahur kita ada keberkahan Tapi jangan lupa di waktu sahur itu Ada waktu mustajab Kita bermohon kepada Allah Sebelum sahur kita sholat Sebelum sahur kita berdoa Sunnahnya justru setelah sahur kita Melaksanakan sholat Karena dalam sebuah hadir sebutkan bahwa Jarak antara sahur Rasulullah Dengan sholat subuh itu adalah Kurang lebih 50 ayat beliau baca Di dalam sholat Maka itu jarak antara sahur dengan Waktu subuh Kata Rasulullah Jadi Yang bisa kita lakukan adalah Tidak hanya makan saja Tapi kita berdoa kepada Allah Lalu apa lagi Yang kedua adalah Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah hendaknya kita Tidak melalaikan Tidak melalaikan kewajiban kita Baik kewajiban kita secara ta'abudiyah Berupa sholat Atau puasa Atau zakat Atau kewajiban kita kepada manusia Seperti dirul walidain Memberikan nafakah kepada keluarga kita Atau kewajiban-kewajiban yang lainnya Karena Tidak ada Satupun amalan Yang lebih disintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selain amalan Yang diwajibkan oleh Allah Kepada kita Kalau kita meninggalkan Kewajiban kita kepada Allah Maka Allah sangat-sangat murka Sangat marah Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. Meriwayatkan Berupa hadis kudsi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah Barang siapa Yang memusuhi kekasihku Memusuhi kekasihku Waliku Maka aku umumkan kepadanya Beritahukan kepadanya Adanya peperangan Kata Allah Dalam hadis kudsi Siapa yang memusuhi Orang-orang beriman Siapa yang memusuhi Orang-orang yang racin salat Siapa yang memusuhi Para Warafatul anbiya Para ulama Para kiai Para da'i Maka dia telah Mengumumkan perang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana sifat wali Yang dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah hambaku Beribadah kepadaku Bertakorot kepadaku Lebih aku cintai Daripada apa yang aku wajibkan kepadanya Jadi kewajiban yang kita Lakukan Akan menjadikan diri kita Menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala Kekasih Allah Yang akan dibela oleh Allah Dan orang yang memusuhi Wali-wali Allah Kekasih-kekasih Allah Dia telah menyatakan perang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tahun-tahun ini Tahun-tahun ini kemarin Kita mendapati Betapa banyak para ustaz Para ulama Diusir Tidak boleh ceramah Dan lain sebagainya Jangan-jangan itu menjadi pertanda Bahwa mereka telah diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan perang Allah Tidak selalu turun Tidak langsung Dengan menurunkan para malaikatnya Cukup dengan makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Memerangi hamba-hambanya Memerangi makhluk-makhluknya Manusia yang ingkar kepada Allah Seperti yang terjadi pada Ashabul fil Para pasukan gajah Yang diperangi oleh Allah Dengan menurunkan burung Burung ababil Seperti Fir'aun Dan Dan apa namanya Kaumnya Dan rakyatnya Yang memusuhi Nabi Musa Kemudian Allah mengirimkan Kodok Memirimkan Kutu Mengirimkan Mengirimkan Apa namanya Belalang Dan lain sebagainya Untuk membinasakan mereka Jadi bisa jadi Akibat dari permusuhan Orang-orang Kepada Kekasih-kakasih Allah Maka Allah kemudian Menurunkan Pasukannya Untuk memerangi Orang-orang yang Tidak beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi siapa Yang Beribadah Kepada Allah Terupa Kewajiban-kewajiban Yang diperintahkan Maka itu akan menjadi Ibadah yang paling Dicintai oleh Allah Tidaklah hambaku Selalu mendekatkan Dirinya Kepadaku Dengan Ibadah-ibadah Yang Sunnah Ini ciri yang kedua Sebagai kasih Allah Dia selalu Melakukan Ibadah-ibadah Yang Sunnah Seperti Salat Tarawih Yang kita Lakukan Dia akan Senantiasa Melakukan Ibadah-ibadah Sunnah Kepadaku Hingga Aku Mencintainya Hingga Aku Menjadikannya Sebagai Kekasih Kalau Kalau aku Sudah Mencintainya Kalau aku Sudah Menjadikannya Sebagai Kekasih Maka Aku Akan Menjadi Pendengaran Yang bisa Digunakannya Untuk Mendengar Para ulama Mengatakan Yang dimaksud Dengan Allah Menjadi Pendengaran Kita Adalah Bahwa Apa Yang kita Dengar Selalu Yang Baik-baik Kalau Ada Hal-hal Yang Tidak Baik Hadir Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Maka Kita Akan Dipalingkan Dari Mendengar Hal-hal Yang Tidak Baik Tersebut Allah Akan Menjadi Pandangan Bagi Hambanya Tersebut Untuk Bisa Memandang Yang Dipandang-pandang Akan Menjadi Yang Dipandang-pandang Adalah Hal-hal Yang Baik Dan Allah Akan Menjadi Tangannya Yang Bisa Digunakan Untuk Memukul Artinya Tangannya Akan Digunakan Untuk Da'wah Tangannya Akan Digunakan Untuk Berjuang Di Jalan Allah Allah Kan Menjadi Kakinya Yang Bisa Digunakan Untuk Berjalan Artinya Kaki Kita Hanya Bisa Diperintahkan Untuk Melakukan Perjalanan Perjalanan Yang Baik Ketika Ketika Ada Terbersih Dalam Benak Kita Untuk Melakukan Kemaksiatan Maka Kaki Kita Terasa Berat Nah Yang Kemudian Penting Disini Catat Adalah Kalimat Berikutnya Jadi Kalau Kita Sudah Menjadi Hamba Allah Yang Disintai Oleh Allah Kita Mampu Merenggut Kecintaan Allah Kita Mampu Mendapatkan Cinta Dari Allah Maka Allah Mengatakan Kepada Kita Jika Dia Meminta Kepadaku Maka Pasti Aku Akan Kasih Menggunakan Dua Adat Taukit La Dan Nun Taukit La U'tiyannahu Pasti Benar Benar Aku Akan Berikan Kepadanya Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Ibadah Wasid Yang Kita Lakukan Akan Mendatangkan Cinta Dari Allah Ibadah Sunnah Yang Kita Lakukan Akan Membuat Allah Semakin Cinta Kepada Kita Dan Kalau Kita Dicintai Wali Allah Jika Dia Meminta Apapun Kepadaku Aku Pasti Akan Kasih Kalau Dia Meminta Perlinjungan Kepadaku Minta Dijauhkan Dari Sesuatu Yang Membahayakan Maka Aku Pasti Akan Lindungi Dia Maka Musibah Yang Sekarang Ini Menimpa Diri Kita Jangan Sampai Membuat Kita Lupa Kepada Allah Jangan Sampai Membuat Kita Meninggalkan Kewajiban Kita Kepada Allah Jangan Sampai Mengurangi Semangat Kita Untuk Berbuat Atau Melakukan Ibadah Ubadah Sunnah Di Jalan Allah Sehingga Akan Mengurangi Tertabulnya Doa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Doa Yang Kita Panjatkan Jangan Hanya Sekedar Saat Kita Berada Dalam Kesusahan Saja Saat Kita Dalam Keadaan Normal Dalam Keadaan Banyak Nikmat Tidak Ada Kesulitan Hidup Maka Kita Jangan Lupa Untuk Berdoa Kepada Allah Karena Kalau Doa Kita Hanya Saat Kita Mendapatkan Kesusahan Saja Maka Sangat Selit Untuk Ditabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau Kita Sudah Terbiasa Berdoa Saat Kita Banyak Nikmat Kita Menjadi Senjata Bagi Kita Untuk Dikabulkan Doa Kita Saat Kita Susah Karnanya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Ta'arraf Ilallahi Firrahai Ya'arifuka Fis Shiddati Kenalilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat Senang Saat Hidup Kita Nyaman Maka Allah Akan Mengenali Kamu Saat Susah Oleh Karnanya Di antara Yang menyebabkan Nabi Yunus Terbebas Dari Bentana Yang Menimpa Dirinya Yaitu Berada Di Perut Ikan Adalah Karena Beliau Tidak Hanya Membaca Tasbih Saat Beliau Berada Di Perut Ikan Tapi Sebelumnya Beliau Selalu Bertasbih Bertasbih Dan Bertasbih Tasbih Beliau Itulah Yang Kemudian Menjadi Senjata Bagi Beliau Untuk Berdoa Kepada Allah Dan Kemudian Allah Kabulkan Doanya Tersebut Ikan Adalah Makhluk Allah Dia Tidak Bergerak Tidak Berbuat Kecuali Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Saat Ada Hamba Di Dalam Perutnya Yang Kemudian Selalu Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak sungkan Dan Tak sungkan Untuk Segera Menyelamatkannya Maka Ketika Nabi Rasul Baca La Ilaha Illa Anta Subhanat Inni Maka Di Langit Para Malaikat Kemudian Mendengar Ya Rabb Wahai Allah Suara Ini Suara Yang Ma'ruh Ada Sautun Ma'ruh Min Abdin Ma'ruh Ini Adalah Suara Yang Sering Kita Dengar Ini Adalah Suara Dari Hamba Yang Sangat Terkenal Tidak Asing Suaranya Enggak Asing Orangnya Enggak Asing Cuman Hanya Saja Ini Orang Bukan Di Tempat Yang Biasa Di Tempat Yang Baru Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Memerintahkan Kepada Ikan Itu Untuk Segera Mengeluarkan Nabi Yunus Maka Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Andai Yunus Itu Bukanlah Dulunya Karena Dulunya Bukan Termasuk Orang-orang Yang Berpasbih Maka Pasti Dia akan Menetap Di perut Ikan Tersebut Sampai Pada Hari Siamat Dimana Manusia Dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Karena Dia Dulunya Adalah Orang-orang Yang Selalu Berpasbih Maka Maka Segera Kami Keluarkan Dia Dari Perut Ikan Tersebut Di Tempat Di Daratan Yang Luas Walaupun Dia Dalam Keadaan Sakit Karena Tersepit Di Dalam Perut Ikan Tersebut Berbeda Dengan Berbeda Sekali Dengan Firaun Firaun Ketika Berada Di Dalam Lautan Akan Meninggal Dunia Dia Pun Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Pun Bermohon Agar Dia Bisa Selamat Tapi Karena Dia Tidak Pernah Berbikir Kepada Allah Tidak Pernah Bertasbih Kepada Allah Tidak Pernah Berdoa Kepada Allah Maka Dia Tidak Ditolong Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ditolong Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang terakhir Adalah Sebelum Kita Akhiri Penghalang Doa Yang pertama Dalam Maksiat Bisa Jadi Kita Berdoa Tapi Tidak Dikabulkan Oleh Allah Karena Ada Penghalang Nanti Antara Penghalang Adalah Maksiat Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Firaun Firaun Ketika Mau Meninggal Dunia Juga Berdoa Kepada Allah Jadi Aku Beriman Kepada Tuhan Yang Tidak Ada Tuhan Selain Yang Diimani Oleh Bantu Israel Dan Aku Termasuk Orang Yang Muslim Tapi Dibantah Oleh Allah Subhanahu Dan Kamu Termasuk Orang Yang Membuat Kerusakan Jadi Walaupun Saat Itu Berdoa Dalam Keadaan Sulit Tapi Karena Tidak Pernah Dia Berdoa Sama Sekali Maka Dia Dikabulkan Oleh Allah Subhanallah Dibidikan Pula Apa Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Seorang Laki-laki Yang Melakukan Perjalanan Yang Panjang Padahal Doanya Orang Yang Musafir Dikabulkan As'af Agbar Wajahnya Berdebu Rambutnya Kusut Pakaiannya Compan Camping Dia Panjatkan Doa Dia Tengadahkan Tangannya Ke langit Dan Memohon Wahai Tuhanku Wahai Tuhanku Tapi Doanya Dikabulkan Oleh Allah Kenapa Makanannya Haram Masyribuhu Haram Minumannya Haram Malbasuhu Haram Pakainya Haram Waddiyabil Haram Dan Dia Diberikan Makan Dengan Makanannya Haram Bagaimana Mungkin Doanya Itu Bisa Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karenanya Rasulullah Mengatakan Kepada Kita Perbaguslah Makanan Kamu Halalkan Makanan Kamu Maka Kamu Akan Menjadi Orang Yang Dikabulkan Doa Kamu Kemudian Yang Kedua Adalah Hati Yang Lalai Hati Yang Selalu Lalai Lupa Kepada Allah Banyak Sibuk Dengan Kehidupan Dunia Maka Itu Menyebabkan Doa Kita Tidak Dikabulkan Oleh Allah Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Mengatakan Yang Juga Diribatkan Oleh Al-Imam Al-Hakim Dari Abu Hurairah Berdo'alah Kamu Kepada Allah Dalam Keadaan Kamu Yakin Bahwa Doa Kamu Dikabulkan Oleh Allah Wah Fafilin Lah Rasulullah Mengatakan Waladhi Nasibiyatihi Latakmurunna Bilma'rufi Walatan Hawna Anil Mungkari Atau Layushikanna An Yaba'af Allahu Alaikum Adaban Minhu Thumma Tad'aunahu Fala Yastajibu Lakum Demi Allah Kau Mau Beramar Ma'ruf Mengajak Yang Ma'ruf Mencegah Yang Mungkar Atau Kalau tidak Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengirimkan Adab Kepada Kalian Kemudian Kalian Berdoa Kepada Allah Agar Bisa Lepas Dari Adab Tersebut Fala Yastajibu Lakum Dan Allah Tidak Mengabulkan Doa Kalian Jadi Bisa Jadi Hari-hari Kemarin-kemarin Kita Lalai Kepada Kemudian Ada Kemungkaran Di depan Rumah Kita Di depan Hadapan Kita Tidak Kita Incari Ada Orang Yang Tidak Solat Kita Tidak Mengajak Kepada Baikan Kemudian Allah Timpakan Musibah Kepada Kita Lalu Kita Berdoa Ya Allah Nyakkanlah Musibah Ini Maka Kita Tidak Dikabulkan Doanya Kenapa Karena Kita Membiarkan Kemungkaran Merajalillah Sebelum Ini Nah Inilah Senjata Yang Kita Punya Adalah Doa Jangan Pernah Berhenti Untuk Berdoa Pesan Nabi Nabi Yaakub Kepada Para Putranya Adalah Ketika Dia Diperintahkan Untuk Mencari Nabi Yusuf Dan Janganlah Kamu Putus asa Terhadap Rahmat Allah Kalau Ada Orang Yang Putus asa Terhadap Rahmat Allah Kalau Ada Yang Putus asa Dengan Doanya Maka Dia adalah Orang Yang Memiliki Sifat Kepukuran Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Ustaz Atas Pencerahannya Sekarang Kita Masuki Sesi Tanya Jawab Kebetulan Ada Pertanyaan Dari Kita Mungkin Saya Bacakan Ini Karena Memang Kedala Sesuatu Hal Dari Jemaah Tersebut Ini Pertanyaan Begini Bagaimana Korelasi Dengan Kitab Lahuk Mahfuz Demikian Mohon Dijelaskan Baik Apa yang Ditatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Berdasarkan Ilmunya Apa yang Ditatatkan oleh Allah Tentang Hal-hal Yang Terjadi Di Masa Yang Datang Adalah Berdasarkan Dengan Ilmunya Dan Tidak Ada Yang Menyimpang Atau Meleset Dari Catatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Maha Mengetahui Allah Maha Kabir Pengalaman Dan Allah Tahu Apa yang Terjadi Di Masa Yang Datang Maka Karena Kita Sebagai Manusia Tidak Mengetahui Apa yang Ditatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita hanya Bisa Berusaha Kita Ikuti Apa yang Dihinkan Oleh Allah Dan Diperintahkan Oleh Allah Suruh Kita Untuk Berusaha Kita Berusaha Allah Suruh Kita Untuk Berdoa Kita Berdoa Jadi Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Berubah Dan Kita Tidak Punya Pilihan Di Situ Seperti Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Menjadi Seorang Laki-laki Kita Tidak Bisa Dilahirkan Di Bumi Ini Juga Tidak Bisa Memilih Banyak Hal Yang Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Bisa Memilih Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mencatat Hal-hal Yang Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Dan Kita Hanya Mengikuti Tatatan Tersebut Dan Karena Ketidaktahuan Kita Kita Hanya Bisa Menjalani Apa Yang Dikah Daki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Ketika Diberikan Oleh Allah Misalnya Kondisi Miskin Lalu Diberintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bekerja 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 Diberintahkan Oleh Allah Berdoa 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 Lalu Kemudian Kondisi Itu Bisa Berubah Karena Memang Satatannya Di sana Juga Berubah Jadi Satatan Allah Terhadap Kondisi Perorangan Itu Bisa Berubah Sesifulan Dari Tahun ini Sampai Tahun ini Dalam Keadaan Tidak Mampu Nanti Kemudian Setelah Dia Berusaha Di tahun Ini Sampai Berikutnya Kemudian Dia Diberikan Kemampuan Dicata Pula Bagaimana Kita Sakit Bagaimana Kita Menikah Bagaimana Kita Punya Peturunan Maka Semuanya Ada catatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Kapan Kita Meninggal Dunia Sampai Kapan Kita Hidup Kemudian Meninggal Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Doa Kita Itu Bagian Ikhtiar Sama Dengan Doa Sama Dengan Perbuatan Kita Ketika Kita Ingin Memperbaik Kondisi Kita Kalau Seandainya Doa Kita Dikabulkan Sama Sekali Maka Doa Ibadah Doa Itu Adalah Ibadah Sama Dengan Kita Sholat Adalah Ibadah Kita Dapat Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Apa Yang Kita Injinkan Tidak Dikabulkan Oleh Allah Tapi Dikanti Dengan Pahala Yang Berlimpah Yang Allah Berikan Nanti Kita Di Akhirat Ini Apa Yang Dicatakan Oleh Allah Oleh Di Dalam Ilmah Tidak Ada Yang Berubah Tidak Ada Yang Menyimpang Dari Apa Yang Kita Jalani Saat Ini Dan Itu Prediksi Yang Allah Tetapkan Sebagai Zat Yang Maha Tahu Dan Tidak Ada Yang Berbelok Sedikitpun Dari Katakan Tersebut Maka Tidak Bisa Kemudian Seseorang Atas Usahanya Atas Perbuatannya Kemudian Dia Kukur Kemudian Menyalahkan Allah Ini Katakan Allah Seperti Itu Jadi Kita Mengikuti Katakan Allah Maka Kalau Kita Berbuat Maksiat Dan Kemudian Kita Kukur Maka Itu Adalah Atas Perbuatan Kita Sendiri Dan Allah Hanya Mencatat Saja Karena Allah Maha Mengetahui Apa Yang Terjadi Pada Diri Kita Jadi Lagi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Adil Memberikan Balasan Kepada Manusia Yang Melakukan Kebaikan Dan Allah Memberikan Hukuman Kepada Orang Yang Berkehendak Atas Kehendaknya Melakukan Kejahatan Atau Kemahsiatan Tersebut Maka Dulu Ketika Ada Seorang Yang Mencuri Kemudian Menyalahkan Taktir Kenapa Kamu Mencuri Ini Al-Taktir Allah Saya Mencuri Maka Umar Kemudian Mengatakan Aku Potong Tangan Kamu Dengan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ahlus Nah Berada Di Pertengahan Antara Kehendak Manusia Dengan Katakan Yang Allah Subhanahu Wata'ala Punya Jadi Bahwa Kita Punya Kehendak Keinginan Yang Kemudian Atas Keinginan Dan Kehendak Itulah Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Akan Memberikan Balasan Kepada Kita Maka Kita Hanya Menjalani Apapun Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Allah Memberikan Perjuangan Kepada Kita Ini Yang Harus Dijalani Agar Kita Berada Di Jalan Yang Lurus Ada Quran Ada Sunnah Ada Nasihat Dari Para Ulama Yang Akan Memimpin Kita Ini Itu Yang Perlu Selalu Kita Perhatikan Baik Ada Lagi Pak Baik Mungkin Ada Lagi Kita Teruskan Apa Gimana Ini Waktu Tidur Dengan Doa Kita Tutup Dengan Doa Maghrib Jam 17.47 Dua Menit Lagi Dua Menit Lagi Dua Menit Lagi Dua Menit Lagi Oke Kalau Gitu Kita Mungkin Sebelum Kita Tutup Ustaz Mau Menyampaikan Doa Silahkan Untuk Doa Penutup Ustaz Allahumma Inna Abiduk Banu Abidik Banu Ima'ik Nawasina Diyadik Madin Fina Hukmuk Adlun Fina Kham Nasaluk Allahumma Bikul Ismin Walak Sammaitabihi Nafsak Awa Amzaltahu Fee Kitabik Awa Alamtahu Ahadan Min Khalfik Awis Ta'farda Bihi Fi Ilmil Ghaybi Indak Antajagal Kur'ana Rabi'a Kulubina Wanura Sudurina Wajala'a Ahzanina Wadhaabah Minina Allahumma Aafina Fi Abdan Allahumma Aafina Fi Asma'ina Allahumma Aafina Fi Absarina Ya Rabbal Alamin Allahumma Inna Nasaluk Al-Afwa Wal-Aafi'ata Wal-Mu'afata Da'imata Fi Dini Wal-Dumya Wal-Akhirat Allahumma Inni A'udhu Allahumma Inna Na'udhu Bitalimat Allahi Tammati Min Sharrima Khalaq Min Sharrima Khalaq Min Sharrima Khalaq Allahumma Inna Kata'alamu Anna Hada Al-Maraba Jundun Min Junudik Tusibu Bihi Mantashak Wa Tasrifuhu An Mantashak Allahumma Srifuh Anna Wa An Buyutina Wa An Ahlina Wa Dhurriyatina Wa An Mustama'ina Wabiladina Wabiladil Muslimina Ama Wajami'il Biladi Fi Hadihi Dunya Ya Rabbal Alamin Allahumma Inna Na'udhu Bika Min Al-Barasi Wal-Jununi Wal-Judami Wa Min Al-Qami Wa Min Al-Tahuni Wa Min Al-Amradi Ya Rabbal Alamin Allahumma Rabbana Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Dhurriyatina Wajjalna Bilmutaqina Imaman Rabbana Hablana Min Azwajina Wajjalna Bilmutaqina Imaman Rabbana Ya Dunya Hasenah Wafil Akhir Hasenah Tawwakina Adabal Nar Wadikinal Jannata Ma'i Abrar Ya Aziz Ya Kufar Ya Rabbal Terima kasih Ustaz Atas Pencerahannya Sebelum Wajjal ini kita tutup Mari kita Baca doa Masjlis Subhanatallahumma Wabiyam Dikah Ash'ad Wallah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Watu Wilai Baik Saya kira cukup Sekian pengajian Pencerahan ini Kita tutup Dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh